Ibu ceritain aja dulu, skema-skema kamu seperti apa. Ibu punya proyek benarkah atau tidak? Enggak, kalau proyeknya ada, cuman gak sebanyak itu. Tapi yang lain pasu proyeknya? Iya. Berarti istilah itu setengah ada, setengah gak ada gitu. Ibu Dina, proyeknya itu pasu yang lain? Yang lain proyeknya itu pasu ya? Iya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Mulai yang saya tahu dari pertengahan 2020 ya, ini udah jalan sejak COVID masuk. Cuman kalau untuk saya sendiri baru ikutnya sih awal-awal November ya. Saya sih sebenarnya gak diajak siapa-siapa, cuman saya kan banyak melihat orang update di story gitu kan. Di Facebook juga ada teman-teman saya yang update kayak gitu kan. Akhirnya saya penasaran lah, langsung saya tanya ke orang tersebut gitu. Yang kebetulan memang teman saya juga gitu di Facebook. Awalnya saya tanya-tanya, tanya-tanya, ya coba-coba sih untuk masuk gitu. Tergiur saya. Pertama saya tergiurnya bukan karena cuanya ya. Pertama kan di situ dia proyeknya, dia bilang ini bekerja sama dengan proyek pemerintah. Berarti menurut saya ini benar dong, harusnya kan. Akhirnya saya terjun lah. Dan kebetulan juga cuanya juga gak terlalu besar gitu. Maksudnya cuman 15% dalam tempo satu bulan lah masih make sense lah. Kecuali yang cuanya udah gak masuk akal kayak 50% atau 70% itu saya belum berani. Cuman kan ini yang masuk akal lah 15% menurut saya. Gitu sih. Dalam tempo satu bulan. Makanya saya berani untuk yaudahlah coba sekali gitu. Jadi gini, mulanya pada tanggal 5 Desember ya itu kan ada satu proyek tuh yang gak cair-cair tuh. Akhirnya mereka kan bikin statement kayak ini gara-gara clearingnya dari BNI lama, kata dia. Kita tunggu prosesnya diundur lagi sampai tanggal 7. Dari tanggal 7 Desember dia bilang lagi ya, anggaran dari Kemenham belum cair lah segala macem. SPK-nya lah atau apalah kayak gitu-kaya gitunya. Terus dari tanggal 7 sampai tanggal 10 dia undur lagi tuh. Dia bilangnya sementara untuk proyek yang cair pada bulan Desember ini kita hold segala macem akan kemungkinan cairnya di Januari. Nah itu kan yang bawah kan investor-investor udah pada mulai resah dong. Karena kan sesuai tanggal cairnya aja tanggal berapa gitu. Sedangkan udah berlarut-larut. Akhirnya ada satu tim yang mendesak si Dina-Dina ini untuk ketemu. Akhirnya ketemulah tuh. Seperti yang ada di video itu kayak gitu. Amburkan. Setelah didesak baru dia ngaku ternyata selama ini dia ngejalanin proyek fiktif gitu. Yang notabene melibatkan banyak orang kok di bawahnya. Kalau untuk korban, kalau kita hitung sih ribuan sih. Mencapai ribuan sih. Karena dia sistemnya kayak saya ikut, saya tawarin lagi ke temen saya gitu. Temen saya ikut, nanti dia tawarin lagi ke temennya. Jadi dia lebih ke ngegulung gitu sih. Jadi makin banyak bawahan, makin banyak korban juga. Ikut saya ada yang bilang, uang untuk merit, untuk liburannya, ditanggung dipakai buat di sini. Saya juga gimana? Saya juga posisinya ketidukan. Tapi kan saya juga mau gak mau harus tanggung jawab juga. Jadi money game itu sebenarnya ini sistem ponzi ya. Sistem ini dia menggunakan uang dari member lama untuk membayar profit dari member baru. Jadi uangnya itu cuma diputer secara internal aja. Diputer sendiri, uangnya enggak. Berarti dia asetnya tidak menghasilkan apapun. Jadi uangnya itu cuma diputer-puter dalam lingkungan dia sendiri gitu. Cirinya apa? Cirinya yang pasti, dia sebagai kedokannya sebenarnya. Dia menawarkan investasi, aslinya money game, dan itu cirinya macam-macam. Jadi biasanya dia menawarkan suatu keuntungan yang pasti biasanya. Jumlahnya juga besar biasanya. Seperti yang SunMod itu, dia menawarkan paket-paket investasi, slot-slot disebutnya. Nah, tiap slot dia memberikan keuntungan sejumlah tertentu. Keuntungan yang pasti itu gunanya apa? Dia untuk menarik member-member baru supaya ikut. Jadi nanti uangnya dibayarkan dari member yang lama. Tiap member baru biasanya yang slot-slot pertama dia dikasih profitnya. Kemudian keretanya baru semakin banyak membernya, dia makin lama makin tidak bisa ini membayar. Kan uangnya habis lama-lama kan? Waktu member barunya itu sudah mulai sedikit. Nah, itu sudah mulai ambruk dia. Yang pertama, pas kita lihat dulu, biasanya suatu penipuan itu cirinya ini. Dia menjanjikan keuntungan yang pasti. Seperti contohnya SunMod ini, dia buka slot, kemudian nanti dapat profit berapa. Itu kan keuntungan pasti. Padahal secara realnya kan investasi kan bisa berubah-ubah. Bisa untung, bisa rugi kan kalau investasi real kan. Dan biasanya keuntungan yang dijanjikan itu juga jumlahnya besar. Itu ciri di keduanya. Tidaknya untuk menarik member-member baru. Kemudian ciri berikutnya biasanya tidak terregulasi dengan baik. Jadi dia tidak terdakar resmi. Seperti kita tahu kalau SunMod itu, dia kan tidak terdakar sama sekali dia. Perusahaannya apa kan tidak ada kan. Dan dasarnya apa, cuma keras saja antara sales-nya dengan investor-nya. Pasti itu. Karena sifat manusia kan ceraka. Orang inginnya ada keuntungan secara instan. Apalagi dalam situasi pandemi yang sulit seperti ini. Cari kerja, sulit perusahaan. Penawaran-penawaran investasi botong itu seakan-akan menjadi solusi bagi orang yang sedang susah. Kalau kita lihat penawarnya kan memang begitu kan. Penawaran dari SunMod itu kan memang tujuannya untuk itu sebagai solusi di saat pandemi ini. Dan dikaitkan dengan alkes. Sesuai dengan situasi pandemi kan. Komodis penipuan itu macam-macam. Pasti mulai dari guru, guru bisnis kan ada arisan online. Terus kemudian arisan motor. Ada lagi yang kemarin itu makaki, itu robot trading. Nah itu semuanya sebagai petok saja ya. Aslinya juga tetap money game. SunMod ini juga sama. SunMod ini, yang alkes ini, pengadaan alkes ini sebagai petok juga. Aslinya juga sama, money game juga. Jadi modusnya itu bisa berubah-ubah. Cirinya berubah-ubah. Tapi aslinya tetap sama.